Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman saya akan perkenalkan ini jenis tumbuhan di penbansia ya yang ada di rumah kami kebetulan dia saya taruh di 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 depan rumah ya ya kita lebih dekat lagi ya ya ini adalah sosoknya di penbansia ya kalau sebenarnya ini tanaman jadul dulu ya cuma yang ini jenisnya lain jenis ini dia pertama-tama Oh ya ya maaf sebelumnya ya jadi penbansia yang ada sini nih ini ya disebut biasa di Indonesia dengan blog blank lonceng atau tanaman bahagia kalau kerennya sih di penbansia ini kalau orang dulu mengatakan beras tumpah tapi beras tumpahnya yang ini beda ya media sosoknya kita dekatkan nih jadi sosoknya ini dia Hai bintik-bintiknya batiknya semburan ini dia bermacam-macam kalau beras tumpah yang lain biasanya cuma hijau dan kekuning-kuningan kalau ini ada warna putih ada model warna apa ya merah batiknya merah batiknya agak kuning-kuning nih ya kemudian dia punya batang putih bersih makanya sebagian orang mengatakan ini adalah di penbansia putri salju nih ya yang ini memang sudah lama sekali ditumbuh ya nih pot ukuran sekitar 4236 dengan ping tinggi hampir kalau kita rentangkan dengan dari pot hampir dua meter ya tingginya ya ini ini masih daun masih mudanya ya nanti dia kau semakin tua semakin yang indah warnanya nih kalau anakannya dia cenderung putih putih bersih sininya ya eh ini dari sangat besar sekali ya ini telapak saya ya telapak tangan orang dewasa ini kita lihat corak batiknya nah bagi yang berminat bisa hubungi saya ada beberapa anakan yang memang saya sengaja kembang biakan ya kita lihat anakannya nanti ya jadi di penbansia yang tadi itu nah di depan rumah itu ya sangat besar pokok kita lihat anakannya ya ya anakannya di sini ya ini kita ambil dulu ya anakannya nih tapi pada anakannya dia warna 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 apa kuningnya belum banyak ya masih hanya sedikit saja nanti semakin tua dia semakin keluar coraknya nah ini adalah salah satu dipen yang unik ya karena setangnya putih bersih ya kemudian dia juga coraknya itu coraknya itu coraknya lebih banyak ketimbang di pen yang batangnya hijau beras tumpah ini saya ada juga perbandingan satu lagi yang mirip seperti ini ya bentar kita akan lihatin disana nah ini ini salah satunya ini seperti beras tumpah juga ya cuma dia kuningnya lebih banyak ini hampir separuhnya ya kuning jadi tapi batang hijau ya setangnya hijau ya setangnya hijau kuningnya dia apa ya dia lebih banyak tapi ada juga jenis ini lagi yang banyak terdapat di disini ya di semak-semak dia merata antara hijau dan kuningnya seimbang kalau yang ini kan tadi agak banyak juga ya daunnya panjang kayak butterfly ya dan tangkanya putih sementara yang ini komposisi putih eh kuning dan hijaunya dia merata kita bandingkan sini nanti kita lihatkan yang saatnya lagi ya yang setangnya hijau nih kita cari sekarang yang setangnya hijau nah ini ini yang biasa ya ini yang biasa yang banyak tumbuh di tempat-tempat tertentu ya di tempat-tempat tertentu ya terutama di daerah-daerah yang airnya banyak nah ini keladinya ya atau di penbancanya dia setangnya hijau setelah yang tadi kan setangnya putih nah ini biasanya banyak tumbuh dan jarang yang apa ya jarang yang memeliharkan dia sudah tumbuh liar di tempat-tempat tertentu kemudian juga ini yang beras tumbuh juga ini nah kalau yang ini lebih besar mungkin kali ya jenisnya ya karena ini beras tumbuhnya daunnya lebih tebal ya daunnya lebih tebal dan hijaunya coklatnya banyak nah cenderung seperti ini ya seperti baju tentara ya yang bentuk lain juga ada itu yang seperti tentara itu yang dibawain yang kecil nih ya ini beda lagi sebenarnya juga beda lagi jadi memang di penbancanya ini sangat banyak jenisnya ya pertama yang jenis-jenis seperti beras tumpah tadi itu jadi kalau kita lihat memang cukup bervariasi dan jenisnya sangat banyak baik teman-teman semua ya pencipta tanaman hias mungkin nah ini yang tapi beda sekali jenisnya ya ya pencipta tanaman hias saya akan tunjukkan lagi satu lagi ya yang di pen seperti beras tumpah tapi dia buka beras tumpah ini nah ini seperti beras tumpah tapi cenderung kuningnya lebih banyak daripada hijaunya ini sangat besar sosoknya ya ini model apa ya model Chiang Mai tapi bukan ya nah ini saya akan punya saya tunjukkan nanti Chiang Mai yang di penbencian Chiang Mai ya tapi sebenarnya namanya bukan Chiang Mai cuma karena dia mirip Chiang Mai aglonema maka namanya Chiang Mai tapi yang ini bukan yang ini batangnya hijau ya dia kok sudah tua begini sudah tua warnanya agar redup ya ini kalau masih mudah ini daunnya lebih cerah ya jadi beras tumpah mungkin banyak variannya ya salah satunya yang ini kalau yang ini memang jarang ya karena memang dia seimbang antara hijau dan kuningnya ini yang saya bilang tadi model tentara kita akan lihatkan satu lagi ya di pen yang unik nah ini nah ini sudah mungkin sebelum pernah saya terangkan atau saya pernah videokan nah ini jenisnya lain lagi nih jadi berdaun kaku tebal ya dengan semburan warna kuning yang lebih banyak daripada warna hijaunya bahkan cenderung ini adalah kuning yang berbintik hijau sebenarnya tidak ya sebenarnya setelah tumbuh itu ada hijau pasti berbintik kuning tapi yang ini dominan kuningnya lebih banyak nah ini sangat keras ya daunnya ya kaku seperti karet makanya beberapa orang menyebut ciaomai karet di penbansia jadi jenis ini beda dengan jenis yang lainnya ya dari struktur daunnya juga beda ya ini daun belakangnya uratnya tegas ini daun depannya oke oke baik semua rekan-rekan semua yang berbahagia demikian tadi gambaran beberapa di pen yang ada di tempat kami jadi saya mohon apabila anda menonton dan mendapat manfaat daripada video ini silahkan subscribe yang belum di like atau komen silahkan atau anda bagikan biar yang lain juga mendapat informasi yang bermanfaat salam hijau lestari semoga kita semua sehat jangan lupa subscribe bila anda belum subscribe oke terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh